Pemirsa untuk mengantisipasi dan mencogah penularan virus COVID-19, jajaran kepolisian Polres Cimahi menerapkan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk ke MAPORES. Langkah tersebut diambil agar masyarakat yang datang ke Polres harus dalam keadaan sehat. Ada hal yang berbeda saat akan memasuki MAKO Polres Cimahi di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pasalnya sudah hampir satu pekan ini, masyarakat yang ingin membuat SIM ataupun mengurus keperluan lainnya harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Sejumlah warga yang belum mempunyai aplikasi diarahkan untuk dibantu oleh petugas kepolisian untuk login terlebih dahulu. Tak hanya untuk masyarakat umum, semua anggota kepolisian yang bertugas di MAKO Polres Cimahi pun diwajibkan memakai aplikasi tersebut. Untuk mengetahui orang yang datang ke Polres ini dalam sehat atau tidak, kalau tidak, di atas 70 persen efektivisnya yang bisa kita rasakan. Jadi orang yang mau masuk dan mau datang ke sini, kemudian dia cek di aplikasi, kalau merah berarti kemungkinan belum divaksin, kalau kuning berarti baru saja divaksin, dan kalau hijau berarti sudah baru divaksin. Jadi kita bisa memilih dan memilih mana yang harus kita terima dan mana yang harus kita layani. Penerapan aplikasi di lingkungan MAKO Polres Cimahi tersebut selain mendukung program pemerintah, juga sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya penularan virus COVID-19. Meski demikian, masyarakat dan polisi yang datang ke Polres Cimahi harus dalam keadaan sehat.